Secara global, kita coba menceritakan mengenai apa yang disebut Out of Africa. Kita jelas tahu bahwa manusia keluar dari Afrika sekitar 2 juta tahun yang lalu. Ada kemungkinan besar dalam tahun-tahun mendatang. Umur itu akan mundur lagi di sekitar 2,6 juta tahun, tetapi mungkin lebih dulu. Dan keluarnya dari Afrika itu bukan sesuatu peristiwa yang terjadi, sekali itu terjadi kian-kian. Jadi migrasi itu sebetulnya bukan sesuatu yang terencana, tapi itu secara alami didorong oleh keinginan untuk menemukan lahan baru dan mendapatkan lingkungan penghidupan baru yang lebih menjanjikan. Itu sebabnya sampai ke benua Eropa, kemudian juga ada cabangnya yang ke benua Asia. Di benua Asia sendiri ada juga cabangnya, ada yang ke arah China dan ada yang ke Indonesia yang merupakan kawasan kepulauan.